Yo guys, Rah Gadget bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan membahas laptop 10-11 jutaan terbaik di pertengahan tahun 2021. Nah kalau budgetnya udah menyentuh 10-11 jutaan, tentunya kebutuhan yang kita bawa itu juga sudah semakin kompleks. Yang dulunya mungkin cuma perlu laptop yang bisa buat editing, sekarang perlu laptop yang handal buat editing. Nah karena itulah Rah Gadget sudah merangkum 5 laptop terbaik di harga 10-11 jutaan, dimana setiap laptopnya nanti itu punya kelebihannya masing-masing. Jadi kalau kamu nyari laptop buat gaming itu laptopnya beda sendiri, terus kalau nyari laptop buat editing itu laptopnya beda sendiri. Oke sebelum kita ke nomor yang pertama, buat kamu yang belum klik tombol subscribe, subscribe sekarang juga di channel Rah Gadget agar kamu senang-senang mendapatkan rekomendasi menarik lainnya seputar laptop dan juga HP. Nah terima kasih buat yang sudah subscribe dan kita langsung ke nomor yang pertama. Laptop 10-11 jutaan terbaik 2021 yang pertama adalah Acer Swift 3 Infiniti 4. Laptop dari Acer ini ku jadikan pembuka pada list kali ini karena ada satu alasan utama, yaitu adanya stiker Intel Evo pada bodi laptopnya. Yap, sebenar banget. Acer Swift 3 Infiniti 4 ini sudah mendapatkan sertifikasi Intel Evo yang artinya dari segi daya tahan baterai, audio, layar, performa, serta desainnya itu udah jempolan. Bagus pake banget. Untuk kelas harganya tentunya. Gelar Evo pada laptop ini difokuskan untuk kebutuhan kantor dan konten kreator ya. Jadi kata bagus bangetnya ini bakalan kerasa jika kamu memang punya kebutuhan seperti editing atau produktivitas. Cukup teorinya, sekarang kita langsung ke speknya aja. Laptop SR ini membawa CPU Intel Core i5 generasi ke-11 dengan grafis Intel Iris Xe Graphics dengan 80 Execution Units, SSD 512GB NVMe, dan RAM-nya udah 16GB DDR4 onboard dual channel. Gak ada dedicated graphics macam Nvidia ya. Jadi untuk kebutuhan gaming, laptop ini belum sebagus itu. Tapi kalau kebutuhannya untuk konten kreator seperti editing atau rendering, laptop ini udah bagus banget. Apalagi layar laptop ini udah enak banget buat editing. 14 inch Full HD IPS dengan 100% sRGB. Baterainya sendiri berukuran 4 cell yang diklaim bisa bertahan hingga 14 jam untuk penggunaan standar. Terus bobotnya juga udah ringan di 1,2 kg dengan ketebalan 1,59 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Move on ke laptop 10-11 jutaan terbaik 2021. Yang kedua, ada laptop gaming dari MSI. Yakni MSI GF63 10S CSR. Laptop ini satu-satunya laptop yang beneran laptop gaming. Jadi kalau kamu gamers atau lagi cari laptop buat gaming maksimal, laptop ini merupakan pilihan terbaik. Tentunya di budget 10-11 jutaan lah ya. Dari speknya aja udah keliatan kalau laptop ini udah enak buat bermain game. CPU Intel Core i5-10200H, grafis Nvidia GTX 1650 Ti Max-Q, RAM 8GB DDR4, dan SSD 512GB NVMe. Nggak cuma jeroannya, layarnya juga udah gaming banget. 14-inch IPS Full HD, color gambutnya 45% NTSC, dan yang menarik adalah refresh rate-nya udah 144Hz. Jadi kalau buat gaming, layarnya ini udah bagus banget. Nah, dengan semua speknya tadi, kamu udah bisa mainin hampir semua game kekinian. Contohnya seperti PES 2021, GTA V, Red Dead Redemption 2, Far Cry 5, The Witcher 3, dan game-game seru lainnya. Cuma kalau ada budget, RAM-nya ini bisa kamu upgrade menjadi dual channel, misalkan 16GB, biar pengalaman gamingmu itu semakin maksimal. Ada slot RAM kosong kok. Untuk urusan baterai, MSI GF63 10S-SR ini membawa baterai yang cukup kecil, yakni 51Wh. Tapi sisi baiknya nih, laptop ini jadi memiliki bobot yang tergolong ringan untuk laptop gaming, yaitu sekitar 1,86kg, dengan ketebalan di 2,17cm. Terakhir, portnya udah lekap dan kekinian. Laptop 10-11 jutaan terbaik 2021 selanjutnya adalah Asus VivoBook K413EQ. Laptop ini bakalan cocok buat kamu yang membutuhkan laptop serba bisa. Editing bisa, gaming bisa, enak buat dibawa kemana-mana, juga bisa. Kemampuannya yang serba bisa ini memang cocok buat kamu yang suka ngerjain banyak hal, tapi kurang cocok buat kamu yang punya kebutuhan spesifik. Jadi kalau cari laptop editing terbaik atau gaming terbaik di harga segini, laptop ini bukan jawabannya. Tapi buat yang pengen serba bisa, laptop ini udah mantap berkat speknya ini, yakni CPU Intel Core i5-1135G7 yang generasi ke-11, grafis NVIDIA MX350, RAM 8GB DDR4 Onboard, dan SSD 512GB NVMe. Dengan begitu, kerjaan seperti editing, bermain game, bikin tugas, itu sudah bisa dilibas dengan baik. Game-game yang udah bisa kamu mainkan contohnya seperti PES 2021, GTA V, Genshin Impact, Valorant, Far Cry 5, dan The Witcher 3. Ngomongin layar nih, Asus K4 13EQ ini dibekali layar 14 in IPS Full HD dengan color gamut 45% NTSC. Memang bukan layar yang didesain untuk editing atau bermain game, tapi tetap udah nyaman buat dipakai nonton film atau drakor. Apalagi nih, baterai 42Wh-nya udah bisa bertahan hingga 6 jam saat dipakai nonton. Buat kamu yang suka monar manir bawa laptop, Asus K4 13EQ ini udah membawa bawa board yang cukup ringan di 1,4 kg dengan ketebalan di 1,79 cm. Terakhir untuk port-nya, udah lengkap dan kekinian. Laptop 10-11 jutaan terbaik 2021 selanjutnya datang dari keluarga Asus lagi nih, yakni Asus VivoBook A516-CP. Kamu lagi cari laptop yang bisa dipakai editing, gaming, dan kerja tugas dengan lancar, tapi budget memetok di 10 jutaan? Laptop ini, solusinya. Dengan budget sekitar 10,5 jutaan, kamu sudah bisa mendapatkan laptop dengan spek yang handal. Intel Core iFab 1035G1, grafis NVIDIA MX330, RAM 8GB dual channel, SSD 256GB NVMe, dan hard disk 1TB. Yap, Asus sudah membekali laptop-nya ini dengan 2 keping RAM dengan 1 keping-nya masih bisa di-upgrade dan 2 buah storage yang juga bisa di-upgrade. Kamu udah bisa mainin game seru seperti PS 2021, GTA V, Genshin Impact, VARCAL 5, atau The Witcher 3. Beralih ke sektor layar, laptop ini membawa layar 14-in IPS, Full HD, dengan 45% NTSC. Untuk kelas 10 jutaan sendiri, layarnya ini udah tergolong bagus dan nyaman buat dipandang. Baterai 42Wh-nya juga udah awet, bisa bertahan hingga 6 jam untuk penggunaan standar. Urusan ergonomis sendiri, sayangnya bobotnya cukup berat, yakni sekitar di 1,8 kg, dengan tebal 1,76 cm. Untungnya, port yang dibawa udah lengkap dan juga kekinian. laptop 10-11 jutaan terbaik di 2021 yang terakhir, diunyi oleh brand Acer, yakni Acer Swift 3 SF31443. Jika kamu punya budget mentok di 10 jutaan, tapi nyari laptop yang udah mantap buat editing, laptop SR ini jawabannya. Dibekali dengan CPU terbaru dari AMD, yakni Ryzen 5 5500U, yang diduetkan dengan grafis AMD Radeon RX Vega 7, RAM 16GB, ya kalian nggak salah dengar, 16GB dual channel, dan SSD 512GB, membuat laptop ini sudah memiliki performa yang bisa diandalkan untuk editing video profesional. Nggak cuma itu nih, Acer juga merancang layarnya ini untuk para konten kreator atau editor. 14-inch IPS Full HD, dengan color gamut mencapai 100% sRGB. Nah, dengan kombinasi performa yang handal dan layar dengan akurasi yang tinggi, tentunya akan memaksimalkan pengalaman editingmu. Oh ya, spek tersebut juga udah bisa dipakai buat main game seru seperti Valorant, Genshin Impact, GTN 5, CSGO, dan Dota 2. Jadi kalau capek ngedit kayak editornya Ragejet, tinggal buka game aja deh. SR Swift 3 SF31443 hadir dengan desain elegan dan bisnis look ala seri Swift 3, dengan bobot yang ringan yakni 1,2 kg dan ketebalan hanya 1,6 cm. Baterai 48Wh-nya juga sudah tergolong awet, bisa bertahan sekitar 6 jam untuk penggunaan standar. Terakhir, portnya udah lengkap untuk kelas harganya. List lengkap dari laptop tadi beserta link pembeliannya udah aku taruh di kolom deskripsi dan buat kamu yang punya kritik atau saran atau pertanyaan bisa kamu cantumkan saja di kolom komentar. Oke, terima kasih sekali lagi dan kita ketemu di video selanjutnya. Dadah!